Halo semuanya Hari ini kita akan melihat koleksi uang koin perak saya dan seberapa emas kamu bisa lihat sedikit jangan kasih lihat sekarang uang koin pertama yang kita akan lihat adalah ntar uang koin yang pertama yang kita akan lihat adalah koin yang setengah golden setengah golden setengah golden semoga bisa lihat setengah golden 930 saya memiliki 4 setengah golden oke tiap golden itu sekitar 35 ribu saya akan kasih harga uangnya disini akan kasih estimasi disini 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 oke oke saya punya empat ini dua lagi sama satu lagi bentar ada disini saya punya empat disini oke 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 harusnya ada uang disini oke sekarang kita akan lihat uang dari oke bukan uang satu 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 per sepuluh golden saya punya banyak satu per sepuluh golden saya punya sekitar 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 15 bentar saya coba ini ini ya sekitar 15 15 oke oke nah situ sekarang kita akan melihat uang satu per empat golden agak bingung iya tapi ya itu kita punya satu dua oke satu per sepuluh goldennya setiap satu barang sekitar 7.000 sampai 8.000 ini satu per empat golden sekitar 20.000 per biji per koin per keping ini yang lebih baru model tuh bisa lihat oke bentar ini model satu per empat sama yang lebih tua pinggirannya itu yang lebih tebel nih yang lebih tua kita ada harganya tetap sama aja satu dua tiga empat lima enam ada enam disitu sama satu disini jadi tujuh oke sekarang kita akan melihat uang dari Austria eh bukan itu untuk nanti maaf sekarang kita akan melihat uang koin satu golden saya punya dua koin satu golden kayak gini ayo fokus itu dia fokus 19.30 saya punya satu lagi kayak gini setiap satu koin ini sekitar tujuh puluh lima tujuh puluh ini oke uangnya bakal ditunjukin sekarang kita punya dua setengah golden dua setengah golden ini tiga puluh oke dua setengah golden biasanya ini cuma dikali dua doang sih jadi sekitar 150 sampai 200 ribu atau 175 salah satu dari itu itu uangnya dua setengah golden oke bentar oke itu dia bisa lihat indahnya ini ratu belandanya di belakangnya Wihelmina Wihelmina kita ke situ sekarang kita akan melihat koin yang dari Austria koin sepuluh shilling 1966 ini semuanya koin perah ada yang ada yang gak murni ada yang murni 99% yang besarnya tidak murni sepuluh shilling sepuluh shilling dari Austria bukan Australia Austria Eropa negara Eropa Republik Austria 1966 jarak ini sekitar seingat saya seingat saya 70 ribuan saya gak kurang tahu nanti saya bakal dinilain ada nilai disini uangnya disini kalau saya salah maaf ini adalah koin perak dari Spanyol tahun 1905 ini kayaknya kepala rajanya itu dia koin perak dua pesetas ini kayak anak ini 125 ribu saya kayaknya punya bapaknya juga deh ya kayaknya bujian bapaknya ini kayaknya bapaknya tahun 1882 Raja Spanyol yang sebelumnya mungkin bapaknya dua pesetas juga cuma beda tahun dan beda gambarnya ini juga 125 sekarang kita punya 10 or dari Sweden ini 10 or 1936 10 or eh 10 or sekitar 10-30 ribu oke pas itu kita punya kita punya koin yang lain oke tunggu saja tadi ada empat sekarang kita punya koin dua setengah bulan tapi dari belanda 1562 setelah indonesia bertiga ini koin perak gambar ratu baru juliana terus tengah golden ini sekitar 125 ribu oke kita terus itu sekarang kita punya 1 per 10 dime ini koin perak dari Amerika tahun 1963 itu kan 1963 dari Amerika 1 dime atau 5 cent kain perak sekitar 15 ribu iya kayaknya iya kayaknya pas itu saya punya 10 cent dari inggris untuk jahat-jahatnya saya punya dua beda tahun 1927 1927 susah susah lihat tuh tapi ini 1927 oh tuh dia kepala raja inggris sekitar 30 ribu kalau nggak salah abis itu abis itu kita punya koin Sierra Leone 10 Leone 587 series WWF kayaknya ini bos Sierra Leone saya nggak tahu ini siapa ada ada Hippo yanya Pikmi Hippo nggak tahu gambar ini apa ini sekitar 300 ribu itu Afrika negara ini juga satu negara yang di Afrika juga dua pula dari Botswana 1986 saya nggak tahu Wipel yang apa Wipel yang orang toko itu tapi juga 300 ribu hasil itu kita punya koin WWF juga sama 25 anniversary 200 200 bat 1987 dari Thailand ini Raja Thailandnya orangnya ganteng ganteng gue oke kita tersini disitu kita kasih lihat ini 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 adalah koin perak satu dirham tentang pemilu presiden yuk kita tahu siapa yang menang oke 2019 2019 kita punya liontin emas dikasih saya saya dikasih pas baik baru ketemu berapa bulannya lalu dari Hongkong ternyata liontin emas mungkin berapa ratus ribu oh iya ini seratus ribuan ini 250 ribu 250 ribu ini 250 ribu oh iya tidak bentar oh itu situ oke kita punya empat koin lagi eh lima koin lagi lima koin lagi lima koin lagi lima koin tarik lagi oke oke koin yang lain saya punya tunjuk oke saya punya koin yang saya lumayan suka sih adalah koin perak dari era majapahit majapahit udah berapa ratusan atau ribuan tahun ataupun koin perak agak udah kecil sih agak kecil tapi saya suka sekali kedalam kayak gitu makanya saya punya dua ini satu lagi punya dua koin perak dari majapahit saya paling suka koin itu sekarang kita punya tiga koin lagi oke oke kita dengar suaranya plastik oke bentar oke tunggu sebentar oke pertama kita punya satu koin yang satu ons perak murni dari kanada lima dolar lima dolar lima dolar kanada itu ons perak murni ini coba kita lihat tersebut gitu oh iya bagus oke oke kita tar sini sekarang kita punya satu koin lagi oke oke bentar agak susah oke itu punya satu koin lagi sama satu ons perak tapi dari Australia dari Australia tahun 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 sekitar 500 ribu kalau premium kalau harga peraknya kita kasih perang tahu oke disitu ada seberapa lagi saya tembakan sebelumnya yang paling besar kita punya koin perak satu dirham lagi tapi dari LM zu satu dirham koin perak satu gram kelas itu kita punya dua 10 gram koin perak batang dari antem kelas itu kita punya satu gram perak maksudnya emas dari LM lagam mulia nah situ kita punya 2 gram emas ini yang kita tungguin 2 gram batang emas oke nanti saya akan kasih hitungannya untuk semuanya makasih untuk menonton dan sampai jumpa nanti